Sampai pisang dibikin kayak gini Uh gila bikin lagi Oke teman-teman kita siapin bahan-bahannya ya Disini ada pisang Terus ada lumpiah buat nanti gulungnya Nanti ada buat perekat atau lem Terus kita bisa tambahin topping ya Ini toppingnya kita bisa dapet di toko-toko terdekat kok Bahannya murah Kita bisa pakai juga keju disana Dan susu kental manis Oke setelah semua bahannya sudah ada Sudah komplit Nanti kita bikin Caranya bagaimana Oke teman-teman ya Simak terus videonya Pertama-tama kita kupas dulu pisangnya tadi Ini pisang kita bisa pakai pisang kepau Atau pisang ambon Atau pisang jenis apa ya Terserah sesuai dengan selera Yang penting tingkat kematangannya Yang penting tingkat kematangannya udah emang pas Kita bisa potong menjadi 5-4 bagian Sesuai selera Nggak terlalu kecil Nggak terlalu gede Nah baru kita digulung Menggunakan lumpiah Ya sesuai dengan selera saja teman-teman ya Kita mau gulung pisangnya gede Apa pisangnya sedang gitu Baru nanti kita masukin Kelumpiahnya Terus di rekat ya Ini rekatnya Bisa menggunakan tepung terigu ya Dicampur dengan air Udah bisa Nah ini nih yang kedua nih Kita menggunakan sale pisang ambon Nah bagaimana ya rasanya ya Yang pasti Menyus banget nih kayaknya teman-teman ya Seperti biasa Kayak yang tadi Gulung Sesuai dengan selera kita Ini bisa juga Dijadikan 2 bagian Atau 1 juga bisa Nah gitu ya Nah sampai dengan selesai semuanya Nah ini dia hasilnya Ada sale pisang dan Pisang original Baru kita Masak Ini kita masak dengan menggunakan Api sedang aja ya teman-teman ya Nah kita aduk-aduk Sampai merata Kematangannya Ketika udah kelihatan Agak kuning kemasan gini Nah kita bisa Angkat ya teman-teman Jangan terlalu Jangan terlalu Apa Matang juga Supaya Kerenyesnya Nanti Emang beda Rasanya Udah matang nih Baru kita kasih Topping Topping yang tadi ya teman-teman Ada rasa coklat Terus ada Rasa green tea Ini toppingnya bisa kita beli di Toko-toko kue Gitu ya teman-teman ya Atau di supermarket Atau apa Ini harganya murah kok Harganya murah Terjangkau Dan udah ada di Toko-toko kue Ada rasa stuberi Gitu dengan warna-warna yang Emang Emang bikin menggiurkan gitu ya teman-teman ya Tuh Tuh Kan Ini Jadi kelihatannya mewah banget Emang teman-teman Abis itu Nanti kita bisa Naburin si kejunya tadi ya teman-teman Di atas topping Terus kita pake keju lagi Uh Gantep gimana nih teman-teman ya Puh Ini gagal diet nih Iya Udah gitu Kita bisa kasih Susu kenta manis ya teman-teman ya Supaya rasa Rasa manis Sama rasa Gurihnya dari kejunya itu Buh Mantep banget teman-teman Nah udah Kita bisa kasih Sedikit Apa Seres ya Atau misalnya seres apa gitu Supaya kelihatannya cantik Nah gitu teman-teman Supaya kelihatannya cantik Dan menarik Tuh Menggoda banget nih teman-teman Menggoda banget Asli Jadi Jadi nih teman-teman Mantep banget Tuh kan Wah Ini bisa dibikin buat usaha ya teman-teman Buat kita Jualan juga Oke Sekitu dulu ya teman-teman ya See you And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax